Lingkung seni Awi Hideng bermain apik saat tampil dalam Tasik Motekar 2019. Mereka membawakan lagu-lagu tradisional khas Sunda. Selain lagu-lagunya yang buhun, alat musik yang digunakan pun kebanyakan alat musik tradisional yang dipadukan dengan alat modern, seperti suling, karinding, kendang, kacapi, angklung, gitar bas, sampai biola. Shulainur Harisman, salah seorang pimpinan pertunjukan mengatakan, lingkung seni Awi Hideng sudah berdiri sejak 2005 yang tak hanya bermain musik, tapi juga ada seni rupa, kerajinan, dan lain-lain sebagai salah satu upaya menarik minat anak muda belajar kesenian. Khusus untuk acara Tasik Motekar 2019 ini, pihaknya sengaja membawakan sebuah lagu yang syarat akan pesan moral. Lagu itu berjudul Syeh Syeh. Tak banyak orang yang tahu lagu ini, padahal penuh akan makna yang bisa dipetik. Lagu-lagu Syeh Syeh itu menggambarkan kehidupan di desa, pada waktu orang sedang di sawah, menghalau burung, menghalau burung, maka dengan kertas Syeh Syeh, menggebah manuk, tapi dengan kegembiraan, mereka sambil bernyanyi, Syeh Syeh, mengambarkan. Untuk pesannya, kita itu walaupun bagaimanapun, jangan lupa kepada asal-usul kita. Bahwa kita ini sebenarnya orang-orang petani daerah Tasik ini, Sukapura itu terkenal dengan pertaniannya dulu. Tapi kok sekarang, anak-anak muda sekarang, malah banyak yang meninggalkan tidak mau lagi jadi petani. Itu aneh gitu. Maka, ya kami coba ingatkan dengan lagu itu bahwa dulu itu sampai lagu itu, itu lagu bukan ciptaan kita loh. Itu lagu sudah ada, itu lagu bertuluh tradisional, itu Syeh Syeh gitu. Untuk bisa tampil maksimal dalam Tasik Motekar, Syeh bersama tim lingkung seni Awihideng intensif latihan selama berminggu-minggu. Bagi lingkung seni Awihideng, tampil dalam acara besar bukan kali pertama, malah sudah sering main di luar daerah seperti Bandung hingga Lampung. Terima kasih.